Para siswi SMA dan SMK di Sumbar akan mengikuti kompetensi Gadi Marandang yang dilinggai Park Danau Maninjau, Kabupaten Agam pada 18 Desember esok. Gadi Marandang ini digelar oleh Perempuan Indonesia Maju atau PIM bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Agam. Ketua DPD PIM Sumbar, Emma Yuhana, mengungkapkan Randang adalah salah satu aset Sumatera Barat yang kelezatannya telah diakui dunia internasional. Oleh sebab itu tradisi membuat Randang ini harus bisa terus dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, pesertanya para remaja yang merupakan perwakilan dari seluruh SMA dan SMK yang ada di Sumbar. Kita dari PIM, Perempuan Indonesia Maju Sumatera Barat akan mengadakan kompetisi Gadi Marandang yang akan dilaksanakan di Linggai Park Danau Maninjau pada tanggal 18 Desember 2022. Kegiatan ini akan diikuti oleh siswa-siswi dari SLTA dan SMK se-Sumatera Barat. Jadi kenapa kita pesertanya adalah generasi muda, anak-anak muda, milenial istilahnya ya? Karena mereka yang perlu di-edukasi. Mereka mungkin sangat mengenal dengan Randang, karena bagaimanapun Randang ini adalah makanan khas Sumatera Barat yang sangat enak dan lezat, malah sudah diakui oleh UNESCO. Tapi bisa nggak mereka membuat? Nah ini kan belum tentu ya, kalau ditanya ibu-ibu, ya ibu-ibu bisa membuat. Tapi anak-anak muda kita, untuk mereka tidak lupa atau tidak bisa membuatnya, kami adakan kompetisi. Kompetisinya yang kita namakan Gadi Marandang. Ini adalah kerjasama antara PIM Sumatera Barat dengan Pemkap Kabupaten Agam. Yaitu Pak Bupati, Pak Andri Wanman memberikan dukungan penuh beserta jajarannya dinas pariwisata, kooperasi, UMKM ya. Memberikan dukungan untuk kegiatan ini. Karena ini merupakan salah satu bentuk partisipasi kita mendukung pariwisata, kemudian UMKM yang ada di Kabupaten Agam. Selain sebagai upaya melestarikan budaya merandang, kegiatan ini juga diharapkan menjadi kegiatan yang bisa mendukung sektor wisata di Sumatera Barat.